Saudara mahasiswa Universitas 17 Agustus 45 atau Untag Surabaya berinovasi membuat aplikasi pemetaan penyebaran gizi buruk atau stunting di wilayah Jawa Timur. Selain dapat diakses secara daring, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan langsung dugaan stunting di lingkungannya sehingga dapat ditinjau dan divalidasi oleh dinas kesehatan. Inilah aplikasi pemetaan gizi buruk atau stunting berbasis website hasil karya mahasiswa program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Untag Surabaya Rizki Fajar Hidayat. Aplikasi ini dapat memberikan informasi secara rinci terkait data persebaran kasus stunting di berbagai kota dan kabupaten sejawa timur. Rizki juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan Jawa Timur terkait keakuratan data hingga sosialisasi stunting melalui aplikasi tersebut. Menggunakan algoritma Keyman's Clustering, aplikasi ini juga memungkinkan untuk menampilkan pengelompokan wilayah kasus pesebaran gizi buruk di Jawa Timur. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan dugaan kasus stunting di lingkungan masing-masing, yang kemudian data tersebut akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan melalui pantauan admin aplikasi. Aplikasi ini ada fitur admin yang diteruntukkan untuk ginkes supaya bisa mevalidasi dari laporan masyarakat tersebut. Kesehatannya, harapannya untuk membantu dinas kesehatan agar mempermudah dan mengantisipasi risiko meninggalnya penyebaran gizi buruk ini, mas, pada pasien. Pemetaan, pengolahan, data report itu juga bisa dimudahkan, lalu dua arah, itu yang penting. Selama ini kan satu arah, data stunting itu kan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat sendiri itu apa bisa sudah melaporkan, belum badan. Jadi kita coba bantu untuk memberikan sebuah aplikasi ini biar masyarakat itu berinteraksi. Usai ini masuk kategori stunting sebenarnya, usai ini masuk kategori orang yang gizi buruk, itu bisa dilamborkan di perangkat yang paling bawah. Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya tercatat angka stunting per 30 Juni 2023 sebanyak 651 balita, termasuk balita pengidap penyakit yang sulit disembuhkan. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan baik masyarakat umum maupun pemerintah untuk memantau perkembangan penanganan stunting di wilayah masing-masing. Alvin Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.